Varga di Salemah Putih, Gerobokan, Jawa Tengah punya cara unik untuk mengungkapkan rasa syukur atas kemurahan Tuhan. Mereka menggelar tradisi kuras sumur sebagai bentuk syukur melimpahnya air meski di musim kemarau sekalipun. Salah satunya adalah sumur dieng yang menjadi sumber air warga. Tradisi ini digelar tiga tahun sekali. Warga Gotong Royong menguras sumur untuk dibersihkan dari endapan lumpur. Kemudian lumpur dari endapan sumur inilah yang digunakan warga sebagai senjata untuk saling serang. Para pria wajib terkenal lumpur dari sumur tersebut. Bahkan tak jarang warga terlibat kejar-kejaran untuk sekedar melumuri wajah rekan mereka. Meski demikian, tradisi ini tidak pernah menimbulkan perselisihan antar warga. Ada aturan wajib dalam penyelenggaran tradisi ini, yaitu tidak boleh marah. Ya itu tradisi, tradisi gitu. Katanya supaya apa Pak, kalau kotor-kotoran pakai lumpur supaya apa? Ya supaya rame, meramekan lah itu, meramekan kampung kita. Tapi nggak boleh marah ini ya Pak? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh marah. Nah senang, ini di luar Jawa pulang kok Mas. Sampai kalau kerja di luar Jawa pulang gitu? Pulang, jalan caki saya lakon nih. Apa Mas, senangnya, enaknya itu apa Mas? Nah itu, selalu, teman-teman. Tradisi ini telah ada secara turun-temurun. Bahkan Sumur Dieng merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda. Setiap tiga tahun sekali, tepatnya di bulan September, dan setidaknya itu di hari Komis Iwam, itu pasti ada pengurasan Sumur Dieng. Nah tujuannya ya, di bulan-bulan, agar sumurnya menjadi lancar. Tak sedikit warga yang menyaksikan peristiwa saling serang sesama pria dengan lumpur ini. Tak jarang, mereka juga menjadi korban serangan lumpur para peserta. Sesuatu Sabutro, melaporkan untuk NET. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!